Pemimpin ke depan, seperti Pak Ganjar Pranowo, yang paling penting itu memang nyali itu nomor satu. Berani itu nomor satu. Berani dan punya nyali. Akademisi Roki Gerung menyebut bahwa dukungan Presiden Joko Widodo pada baca pres Ganjar Pranowo tak akan memberi banyak dampak bagi kemenangan pada gubernur Jawa Tengah itu. Pasalnya, menurut Roki, Ganjar Pranowo tak lain hanya seorang petugas partai yang dibeli Megawati untuk menggantikan kinerja Joko Widodo. Tetap, apapun ini figur soal Ganjar, mau didukung Jokowi atau nggak didukung Jokowi, orang akhirnya fokus pada Ganjar. Apa kemampuan logika Ganjar, kemampuan retorika Ganjar, kemampuan komprehensif Ganjar untuk semua isu yang seharusnya diucapkan oleh seorang calon presiden, kan? Dari isu kemiskinan, isu utang, isu global politics, isu lingkungan, Ganjar nggak pernah ngomong. Jadi, kalaupun Ganjar, misalnya Joko bilang, relawan saya pindah pada Ganjar. Udah keburu orang anggap Ganjar itu liability. Ganjar itu mengandung banyak cacat bawaan secara kapasitas konseptual maupun penampilan presidensialitasnya. Kan tetap orang anggap di Ganjar ini tidak lain peralatan baru dari Megawati. Itu petugas yang baru, kan? Jadi, mental Ganjar tidak mungkin diupload sebagai orang yang secara matang itu mengatakan, saya calon presiden, loh. Iya, Ganjar bilang begitu. Semua balik gue bilang begitu. Tetapi psikologi publik mengantap, ya, Anda calon presiden, tapi Anda hanyalah pengganti Jokowi sebagai petugas partai yang ditugaskan lagi oleh Megawati, kan? Nah, psikologi itu nggak bisa hilang hanya dengan survei elektabilitas itu. Itu yang akan terbawa di kotak suara. Begitu sampai kotak suara, orang liat Ganjar, oh, itu tugas partai ini. Berarti akan berlakui sama nanti itu. Nggak ada. Jadi, saya inginkan Pak Ganjar itu, kalau Pak Ganjar berani itu bilang pada publik, itu kasih pidato, saya dipilih untuk memimpin Indonesia. Karena itu dari sekarang saya tetapkan, siapa yang ingin saya gandeng untuk jadi pemimpin, wakil presiden saya, itu sama juga. Anies memang punya tujuan yang sama, tapi Anies lebih deterministis. Karena Anies punya portfolio anti-Jokowi. Nah, Ganjar kan antara anti-Jokowi dan tunduk pada Megawati itu sama aja, kan? Kalau Ganjar kasih sinyal dia masih pro-Jokowi, itu artinya Megawati menganggap, Anda kan saya udah rampok dari situ, saya udah hostile takeover, ngapain masih pun di Jokowi, kan? Kesulitan lagi, tuh. Jadi, PDIP ada di dalam, apa namanya itu, dalam psikologi namanya diridium, kebingungan.